Al-Fatihah 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 Keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa Kita dulunya cuma manusia itu Dari Nabi Adam Siti Hawa Kemudian berpetar-petar dari permukaan bumi Dari satu benua ke benua Sehingga warna kuningnya pun menjadi berbeda Bahasanya pun berbeda Adal istiadatnya pun berbeda Seperti kata Pak Presiden Kita ini ada 711 Bahasa dan ras atau sungguh Yang ada di Indonesia Luar biasa itu kayak Indonesia ini Indonesia adalah negara yang Kaya raya atas Suku dan bangsa nya yang luar biasa Pulau nya berapa Bapak Ibu 17.000 pun Pulau itu belum termasuk Pulau Gantung dan Pulau Gebang Kalau itu masuk 2 berarti 17.000 Luar biasa Indonesia ini Kekayaannya dengan Begitu banyaknya pulau-pulau yang luar biasa Untuk itu sebelum kita lanjutkan Tauzia mari kita salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Dia cintai siapa? Siti Khotija. Siti Khotija. Ini adalah ikhli yang selalu mendampingi Nabi dalam suka dan buka. Bahkan orang yang pertama beriman dan meyakini Islam. Yang mengutamkan dua kalimat satat adalah Siti Khotija. Bahkan dia adalah perempuan kaya raya. Dan dia dulunya dia kaya raya. Kekayaannya habis. Untuk membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Tiba-tiba ketika itu meninggal. Maka Nabi Muhammad sangat sedih. Kehilangan pendamping si buah hati belahan jantung. Yang selama ini selalu membela. Dan membangkitkan semangat dalam perjuangan Islam. Tiba-tiba diambil oleh Allah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad sangat sedih. Sebelum kita mencari lain. Kita salamatan dulu lagi. Allahumma salim. Wa salim. Ya Rasulullah. Allahumma salim. 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 Al-Fatihah 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 Orang yang berbuat jahat Apa dibalas dengan kebaikan Dan Rasulullah tidak pernah marah Kalau diecek dirinya Tapi kalau hudusan Allah yang diecek Jangan coba-coba pasti akan pedang Menepas itulah salah satu kelihatan Daripada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya kalau tadi kita peringati Isra dan Mi Mi Rodnya Setelah itu tiba-tiba datang Malaikat Jibril dan Malaikat Mika'il Membawa kendaraan namanya buruh Kendaraan surga itu namanya buruh Bukan Arce Tes Ben Bukan Pajero Spot Bukan Avanza Tapi ini luar biasa kendaraan buruh Dibawa dari surga Kemudian dihampiri Nabi Muhammad Sebelum diperangkatan Isra dan Mi Rod Itu dioperasi dodo perutnya Dibuka dadanya Hatinya dicuci dengan air jam-jam Kemudian diisi dengan ilmu dan hikmah Makanya dalam diri hati Nabi itu Tidak ada sepat kiri Duki sombong Tidak ada sudah diambil dibersihkan Tidak kayak hati kita Kalau hati kita isinya Tidak kotor Penuh simpat sombong Tidak kabur Kucuk Tidak ada tetangga maju Tidak ada tidak senang Tidak ada Tidak ada Orang tetangga jabatannya naik Namanya diukunya 16 Itu biasanya Kelokan kita Karena hatinya Kot Kotor Tidak bersih Tidak pernah ada Perasaan kekurung Kepada siapapun Orang jahat pun Dibawas dengan kebaikan Itulah ahlak Nabi Maka setelah Dibersihkan hatinya Dioperasi Dicuci dengan air Jam-jam Kemudian ditentukan kembali Oleh Malaikat Jir Dan Malaikat Mika'il Baru diperangkatkan Isra dan Mikrot Sampai dalam perjalanan Isra dan Mikrot ini Dari Mekah Ke Palestina Itu jaraknya Kurang lebih Bapak Ibu 13.000 km Bayangin Kalau dulu Belum ada bis Belum ada pesawat Belum ada motor Bayangin Mungkin orang Arab dulu Tidak percaya Maksudnya orang bisa Berjalan begitu cepat Tapi itu lagi-lagi Adalah mujizat Dari Allah Subhanahu Makanya kalau bicara Bicara Isra dan Mikrot Bicara iman Bukan bicara akal Akal terlalu kecil Untuk memahami Beristirah Sebesar Isra dan Mikrot Bicara Muhammad S.A.W Jadi perjalanan Dalam perjalanan Dari Mekah Ke Palestina Itu banyak pengalamannya Rasulullah Lihat Ini yang ingin saya Ceritakan dalam Malabari ini InsyaAllah Yang pertama Bapak Ibu Ketika dia sampai Di Masjid Masjidil Aksor Disediakan dua minuman Yang satu Arak Yang satu Susu Jadi diberitakan Mama Legasibil Silahkan Muhammad Bicara minum Ini tempatnya sama Botolnya sama Tutupnya sama Mana arang Mana susu Gak tahu Kemudian Rasulullah Dibitakan untuk Mengambil Salah satu Minuman itu Kemudian Rasulullah Mengambil Dilarang dengan Baca Bismillahirrahmanirrahim Diminum Ternyata yang diminum Rasulullah Itu susu Coba kalau yang diminum Arang Kumatnya Teler terus Ya gak Orang yang diminum Susu Atau sekarang Turunannya Anaknya Ataupun Kumat itu Banyak yang Denenya Narkoba Minum-minuman Keras Kamput Biski Ya gak Banyak yang Teler-teler Apalagi kalau Rasulullah dulu Yang diminum Arang Bayangin Tengar semua Umatnya Mungkin Masalah Lu mabuk dulu Nah Uzu bilang Nih Tapi di Barat Itu beda Bapak Ibu Dengan Indonesia Kalau di Barat Itu menurut Pengalaman Penelitian Orang itu Kalau mabuk Itu adanya Di hari minggu Di Amerika Itu boleh Orang mabuk Itu di hari minggu Jadi hari minggu Itu dia minum Banyak Tapi dia Tidur Seharian Atau sehari Semalam Ditidur Tetapi Kalau dia Mengedari Kedaraan Atau naik Mobil Itu Ketang Bumap Polisi Bau Mulutnya Karena minum Keras itu Bau Karena takut Nanti Mencelakakan Orang lain Makanya Gak boleh Di amal Tapi kita Di Indonesia Gak boleh Bapak Ibu Karena kita Budayanya Beda 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 Bapak Ibu Akhirnya Jadi disediakan Arak Dan susu Setelah Diminum Susu Amat Bitrahmu Susu Susu Adalah Bitra Suci Dan Kesehatan Bapak Ibu Akhirnya Berjalan Lagi Mulai Dari Masjid Masjid Salat Barukaan Kemudian Naik Kelangit Pertama Naik Kelangit Pertama Berjumpa Dengan Siapa Ketika Rasulullah Mikrod Naik Kelangit Pertama Bertemu Dengan Siapa Nabi Adam Arah Ihi Nabi Adam Ternyata Diangkat Di langit Yang pertama Ketika Dibuka Pintu Langit Pertama Nampak Lagi Perlihatkan Nabi Adam Kali Salam Nabi Adam Itu Bapak Ibu Orangnya Besar 60 meter Besarnya Jadi Nabi Adam Dulu Nabi Adam Besar Makanya Dulu Nabi Adam Diciptakan Tanahnya Adalah Berbeda Beda Ada Dari Tanah Jawa Dari Tanah Sudah Dari Tanah Afrika Dari Tanah Eropa Makanya Keturunannya Berbeda Beda Ada yang Hitam Ada yang Putih Ada yang Samo Matan Ada yang Kata orang Indonesia Ini Gahitam 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 Itu salah satunya Jadi dulu Nabi Adam Diambilkan Tanahnya Untuk Membuat Nabi Adam Itu Oleh Allah Dari Berbagai Macam Bahkan Ketika Diturunkan Dari Surga Pintus Nabi Adam Turunkan Dimana Dimana Nabi Adam Diturunkan Di Di Sekarang Sekarang Itu Sri Lanka Namanya Sri Lanka Negara Sri Lanka Berbatasan Dengan India Kemudian Siti Hawa Diturunkan Dimana Di Dijedak Dekat Laut Merah Jadi Kurang Lebih Empat puluh Tahun Terkatung Katung Antara Nabi Adam Dengan Siti Hawa Tiba Tiba Kemudian Ditemukan Setelah Mereka Menangis Mengadu Meratang Dengan Doa Mereka 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 Bertemulah Kedua Insan Ini Di Jabal Rahmah Di Tempat Yang Orang Haji Itu Namanya Tempat Orang Hukuf Itu Sampai Sekarang Kalau Orang Haji Atau Umrah Perkiksal Itu Pasti Doanya Apa Saya Teringat Ada Orang Bang Hina Ketiga Ketiga Sampai Kesan Itu Apa Diberintahkan Sama Manya Karena Dia Masih Single Nah Nanti Kalau Doa Di Jabal Rahmah Doa Minta Jodoh Ya Nah Ternyata 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 Artinya Jodoh Jadi Kalau Ada Keluarganya Kurang Harmonis Diberitakan Berdoanya Di Jabal Rahmah Karena Juru Dua Insan Yang Berkatung Dipertemukan Tadi Jabal Rahmah Yaitu Antara Nabi Adam Dengan Siti Jadi Jadi Bapak Ibu Hantin Ketemu Dengan Nabi Adam Ketika Masuk Langit Yang Terutam Ucapkan Assalamualaikum Wahai Muhammad Waalaikum Kau siapa Aku adalah Nabi Adam Bapak Nenek Boyangnya Seluruh Manusia Jadi Ketika Dia Tidak Wapak Rohnya Diangkat Oleh Allah Kelangit Kemudian Naik Lagi Langit Kedua Berjumpa Dengan Siapa Nabi Muhammad Dipertemukan Dengan Nabi Isa Alaih Nabi Isa Yang Sampai Sekarang Orang-orang Nasroni Itu Bahkan Maaf Mengkultuskan Menuhankan Nabi Isa Karena Nabi Isa Itu Dulu Dikar Yang Luar Biasa Dia Bisa Menghidupkan Orang Mati Dengan Isin Allah Dia Bisa Menyembuhkan Penyakit Apapun Dengan Bin Salab Bin Abra Dabra Dengan Isin Allah Sembuh Gak Usah Pakai Obatan Gak Usah Pakai Operasi Jadi Nabi Isa Dulu Dikan Mujizat Oleh Allah Hanya Dengan Sentuhan Dengan Isin Allah Sembuh Orang Penyakit Apapun Gak Punya Anak Dipegang Saja Langsung Punya Keturunan Itulah Kehebatnya Sehingga Orang Nasrani Sampai Sekarang Menyakini Mengkutuskan Bahwa Nabi Isa Adalah Tuhan Tuhan Itu Salah Karena Nabi Sya Adalah Kutusan Allah Rahul Kudus Karena Dia Malaikat Jibril Yang Roh Meniupkan Oleh Allah Kemudian Kedalam Rakinya Maka Lahiri Nabi Isa Makanya Ketika Bapak Diangkat Oleh Allah Kelangit Yang Kedua Roh Nya Sekarang Dianggir Langit Yang Kedua Kemudian Nail Lagi Langit Yang Ketiga Jangan Kecepatan Ketikir Menyambar Ketika Perjalanan Langit Ketiga Berjumpa Dengan Siapa Ada Ada Yang Tau Nggak Langit Ketiga Berjumpa Dengan Nabi Yusuf Alehi Nabi Yang Kaseng Yang Tampang Yang Semua Orang Kalo Lihat Wajahnya Terkencut Sampai Kemudian Ketika Iktri Raja Seorang Ketmir Namanya Siti Jule Itu Terkencut Dengan Ketampanan Nabi Yusuf Alehi Ini Terbalik Biasanya Kalo Laki-laki Seneng Nama Perempuan Laki-lakinya Yang Raju Ini Perempuan Yang Raju Nabi Yusuf Itu Dirayu Sampai Bajunya Sobek Ditarik Ketika Si Suaminya Sedang Kerja Di kantor Siapa Mereka Itu Siti Jule Apa Jambut Cinta Yang Dukat Dan Oleh Allah Ketika Wafat Diangkat Rohnya Ke Langit Yang Ketiga Kemudian Lagi Langit Ke Empat Berjumpa Dengan Siapa Nabi Idris Alaihi Nabi Idris Ini Bapak Ibu Dulu Pernah Dimatikan Malik Allah Jadi Dia Diperlihatkan Surga Dia Tidak Membalik Lagi Ke Bumi Wah Aku Malas Ke Bumi Lagi Bersang Tanah Kalau Siang Panas Kalau Musim Kemaruh Juga Tidak Enak Jadi Enak Surga Tapi Apa Kata Allah Belum Pak Kamu Tinggal Surga Turun Lagi Ke Bumi Maka Rohnya Dikembalikan Ke Jasad Tapi Kemudian Dia Tidak Pernah Rasanya Gembira Kecuali Dia Beribadah Dan Saat Kepada Allah Karena Bapak Ibu Surga Itu Tidak Seperti Di Dunia Perempuan Seperti 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 Bangun Tidur Ilernya Bang Seperti 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 Terlalu Di Dua Hari Bawa Apa Tapi Kalau Perempuan Bidah Dari Sorga Bangun Tidur Itu Baunya Wangi Gak Pernah Menstruasi Atau Menceret Bahkan Dilibarankan Kalau Dipakai Satu Malam Jadi Perawan Lagi Di Maret Jadi Perawan Lagi Gak Kaya Perempuan Indonesia Gak Kaya Perempuan Indonesia Maaf Perempuan Itu Kalo Tidak Mulai Punya Anak Satu Menter Kenantik aja Gak Tengah Berkurang Makin Tua Makin Mesra Makin Indah Dan Itu Yang Harus Kita Rebut Dengan Jalan Ibadah Sebanyak Banyaknya Dengan Ilmu Dan Iman Apalagi Menjelang Puasa Nanti Jangan Kita Ramekan Ibadah Kita Karena Kita Kita Surga Jadi Kita Akan Mencapai Surganya Allah Dengan Jalan Ibadah Dan Ilmu Serta Iman Kita Amin Ya Rabba Amin Jadi Beda Surga Dengan Dunia Dan Orang Di Surga Itu Nggak Ada Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil Ketika Dia Makan Dia Jadi Keringat Dan Keringat Itu Wangi Seperti Minyak Kasturik Itu Luar Biasanya Bapak Beda Dengan Di Dunia Makanya Ketika Nabi Adam Diusir Dari Surga Ketika Dia Makan Buah Kulti Itu Perutnya Melirik Karena Di Surga Itu Tidak Ada Makan Yang Dimakan Kecuali Buah Kulti Itu Yang Membuat Perutnya Sakit Makan Nabi Adam Kau Akan Buang Air Dimana Nggak Pantas Di Surga Apakah Ditingkar Apakah Di Taman Taman Apakah Di Permadani Kita Biasanya Pasti Akan Keluar Keluar Kotorannya Kenapa Karena Kita Diciptakan Dari Tan Bapak Ibu Hatinya Nirmat Allah Subhanahu Atala Nah Ini Langit Yang Kelima Berjumpa Dengan Nabi Siapa Nabi Harun Ada Ini Nabi Harun Ini Cenggotnya Cenggotnya Itu Separuh Hitam Separuh Putih Kenapa Cenggotnya Nabi Harun Itu Separuh Hitam Separuh Putih Ketika Nabi Musa pulang Dari Munajah Di Bukit Tursinat Untuk Mendapatkan Kitab Suci Taurat Tiba-tiba Umatnya Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Musa Sudah Menyebab Berhala Maka Nabi Musa Marah Kepada Nabi Harun Akhirnya Dipegang Jenggotnya Sampai Jenggotnya Terbakar Yang Separuh Putih Yang Separuh Hitam Jadi Karena Nabi Musa Udah Saya Jangan Sampai Dia Menyebab Sampai Tiba-tiba Ditinggal Nabi Musa 40 hari 40 malam Umatnya Sudah Menyebab Sampai Makanya Disebut Kurat Al-Baqor Itu Menceritakan Tentang Sampai Betin Betina Bapak Ibu Hagian Kemudian Nabi Langit Keenam Berjumpa Dengan Siapa Nabi Musa Nabi Musa Adalah Salah Satu Nabi Halilullah Kekas Allah Yang Pernah Berbicara Langsung Dengan Allah Ketika Nabi Musa Pernah Berdoa Ya Allah Tolong Perlihatkan Ya Allah Aku Akan Yakin Dan Beriman Ya Allah Maka Apa Kata Allah Dalam Nabi Musa Kau Tidak Sanggup Melihat Ku Di Dunia Ini Tapi Tidak Gunung Tiba Tiba Gunung Itu Dilihat Oleh Nabi Musa Luntur Hancur Berantakan Bakunya Keput Nabi Musa Pingsan Sejak Saat Itulah Musa Topat Dan Sujud Tidak Akan Lagi Mohon Bisa Melihat Allah Karena Tidak Mampu Kalau Masih Ada Di Dunia Ini Tapi Allah Ketika Orang Yang Beriman Ketika Disuruhkan Nanti Kijab Dibuka Itulah Salah Satu Keistimewaan Kepada Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Maka Kemudian Naik Lagi Langit Ketujuh Berjumpa Dengan Nabi Siapa Nabi Ibrahim Aleyh Kenapa Nabi Ibrahim Aleyh Yang Ketujuh Karena Tingkatan Berajah Lebih tinggi Daripada Nabi Nabi Yang Lain Makanya Disebut Dengan Imam Seluruh Dunia Jadi Semua Nabi Muhammad Keturunan Nabi Ismail Sampai Berapa Keturunan Karena Nabi Ibrahim Dan Ismail Adalah Satu Keturunan Yang Kemudian Berlalu Dari Nasab Makanya Dijadikan Imam Lihat Perjalanan Nabi Ibrahim Dalam Hidupnya Sampai Dijadikan Sariah Dengan Hari Ini Orang Menyebelen Kontak Menyebelen Sapi Menyebelen Kerbu Menyebelen Kamping Ketika Bulan Sulhijjah Atau Bulan Haji Adalah Mengikuti Sariah Nabi Ibrahim Aleyhi Ketika Kita Solat Adalah Mengikuti Jejak Nabi Bahkan Ketiga Ketiga Kita Baca Salat Jadi Nabi Ibrahim Dengan Nabi Mati Tidak Bisa Dipisahkan Karena Mereka Orang Yang Lurus Benar Dalam Taufid Bapak Ibu Hatinya Dirahmati Allah Sampai Kemudian Kelangan Yang Ketujuh Kata Malaikat Jikrim Muhammad Saya Tidak Sanggup Lagi Ke Atas Ini Bukan Alam Saya Maka Rasulullah Berjalan Sendiri Dengan Isin Allah Ke Sidrati Muntaha Yang Malaikat Jibil Tidak Sanggup Kalau Dia Ke sana Kebakar Karena Bukan Alam Sampai Kemudian Kemudian Tempat Yang Bertinggi Namanya Mustawak Di Aras Disitulah Rasulullah Mendapat Perintah Sholat Lima Waktu Bulunya Lima Waktu Jadi Nabi Musa Dapat Perintah Allah Untuk Disampaikan kepada Umatnya Kewajiban Sholat Semalam Itu Lima Waktu Dilalah Tertemu Dengan Nabi Musa Di Langit Ke Enam Apa Kota Nabi Musa Dikur Nabi Muhammad Wahai Muhammad Apa Yang Dapat Perintah Dari Allah Dari Tuhannya Dikur Untuk Sholat 50 Waktu Dari Semalam Oh Ngomong Lagi Ngomong Sama Tuhan Muhammad Nggak Akan Sanggup Orang Umat Kayak Dulu Yang Kuat Yang Gede Yang Yang Panjang Panjang Nggak Kuat Apalagi Umat Kecil Rebek Peser Nggak Mungkin Kuat 50 Waktu Nggak Mungkin Maka Kemudian Dikurangi Lima Jadi 45 Ngomong Lagi Sama Nabi Musa Berapa Dapat Perintah Wajiban Oh Nggak Mungkin Satu Umat Nabi Nong Hati Yang Gede Gede Nggak Buat Minta Lagi Kurang Dikorting 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 Sampai Tiga Lima Itu Nabi Bisa Masih Minta Jolong Dikorting Lagi Kalau Bisa Cuma Dua Saja Sukuh Sama Mahrib Lagi Kalau Salat Lima Waktu Masih Banyak Yang Tinggal Betul Nggak Tuh Salat Asat Awal Yang Tangkap Bisa Terbang Bisa Terbang Sukuhnya Itu Modelnya Solat Hari Solat Harian Ada Yang Solat Harian Banyak Ada Yang Solat Model Dibuat Jumatan Dulu Ada Ada Masih Lumayan Tapi Yang Salat Ada Yang Solat Ada 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 Banyak Kalau Julfitri Dulu Itu Perlu Jemaah Budah Sampai Enggak Muat Kenapa Karena Itu Namanya Solat Tahunan Makanya Ketika Rasulullah Mikron Diberintahkan Kalau bisa Dikurangi Aja Muhammad Minta Dua Aja Aku Maaf Tuhanku Akhirnya Ditetapkan Laku Wajiban Solat Sehari Semalam Lima Wak Makanya Ketiga Rasulullah Mau Wafat Besanya Apa Besanya Tiga Besanya Tiga Rasulullah Ketiga Mau Wafat Beninggal Besanya Tiga Apa Yang Pertama Assolah 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 Jaga Solat Apalagi Yang Kedua Lindungi Wanita Apalagi Umati Umati Itulah Pesan Rasulullah Sebelum Rasulullah Diambil Oleh Malaikat Isro'il Pesanya Tiga Yang Pertama Jaga Solat Makanya Dalam Inti Kita Peristiwa Isra Wafat Ini Mari Kita Jaga Kita Jawamkan Solat Kita Sampai Dengan Ajal Kita Menjemput Karena Solat Adalah Wajiban Yang Tidak Bisa Ditawar Tawar Selamat Lagi Solim Wasallim Al-Hum Al-Hum тиawah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton